Oke, Bang Noel, Mas Joe, dan juga Mas Bauno kita lanjutkan lagi. Kemarin kita lihat Prabowo sehari yang bersama dengan Erik Thohir. Bang Noel, Anda membaca itu sebagai kode Prabowo akan bersalin dengan Erik di PPRS nanti? Itu sah-sah aja ya opini atau persepsi soal 2024 Prabowo dengan Mas Erik. Tapi harus dipahamin juga bahwa ini kan belum final semua. Pak Jokowi juga masih ingin perempuan nanti suara Pak Prabowo ini kan benar-benar harus signifikan elektromisi dan elektrolannya. Nanti kan kita lihat juga apakah dengan Pak Prabowo ditendamkan dengan Pak Erik itu, Pak Erik memiliki dampak elektoral. Kan sampai detik ini belum terbukti. Nah, proses untuk mencari wakil ini yang menjadi penentu buat kemenangan Pak Prabowo. Kalau seandainya Pak Erik bisa memiliki atau memiliki dampak elektoral mungkin ada bagus ya. Tapi saya melihat sampai detik ini Pak Erik itu memang tidak memiliki dampak elektoral. Dia mau nalakan apa partai BUMN? Nggak mungkin juga. Komisasi-komisasi itu berapa orang sih? Nggak terhitung. Karena masih ada cawapres yang lain yang menurut saya itu lebih memiliki. Misalnya Pak Mohen Iskandar, Pak Mohen Iskandar kan jelas partai kebangkitan bangsa. Basisnya jelas, basis suaranya NKU. Jelas dominannya di mana wilayahnya? Jawa Timur. Kalau Erik Tohir di mana? Saya belum menemukan itu. Kalau di BUMN banyak mungkin ya. Di BUMN komisasi-komisasi. Karena teman-teman saya kan pendukung Erik Tohir semua tuh. Jadi partai BUMN. Oke. Partai ketua umumnya Erik Tohir. Tapi tidak signifikan menurut saya Mbak Silvi. Oke. Belum punya dampak elektoral yang signifikan ya. Oke. Prabowo-Ganjar itu bagus. Nah, baru mau nanya. Kalau Prabowo-Ganjar gimana? Dampak elektoralnya gimana? Mas Jo dulu deh. Masih kan ada suara-suara yang ingin menduetkan Prabowo dengan Ganjar. Tenang besar. Gimana Mas Jo? Noel ini masih marah aja Pak Erik nih. Sakit hati ya. Enggak lah. Kalau gini loh. Gini loh. Iya oke. It's okay. Enggak, enggak, enggak. Oke, oke. Sudah ketimbangkap. Kita gak pakai sakit hati. Tepat. Tepat teman Noel santai aja. Jadi gini loh. Jadi Pak Jokowi itu selalu bilang soal tongkat estafet. Ini saya ulang lagi. Soal tongkat estafet. Kita tahu lari estafet kan. Lari estafet itu yang 400 meter digotong oleh 4 pelari itu. Pak Jokowi itu menurut saya adalah pelari yang ketiga. Nah, Pak Jokowi tinggal mencari pelari yang terakhir. Dan dalam olahraga estafet, yang suka lari, itu pelari terakhir itu pasti dicari yang paling cepat, paling muda, paling kuat, yang springnya paling cepat. Yang gercep, bukan yang lambat, yang slow, tentu saja yang tua. Itu tidak gitu loh menurut saya. Jadi Pak Jokowi ini apapun yang terjadi, dia harus mencari penerus yang benar-benar high speed. Kita cuma punya 13 tahun untuk menjadi negara maju. Kalau itu kelewat, selesai gitu semua. Jadi kalau kemudian kita lihat tadi ada gambar di mana Pak Erick dengan Pak Prabowo nyupirin Pak Jokowi beserta Ibu Negara. Ya itu tugas dalam bahasa awam, Menteri itu kan membantu Presiden. Ya sewajarnya dia nyupiri dan sebagainya. Itu biasa aja. Gak usah kemudian kita menaksikan yang macam-macam. Masa dukungan bentuknya nyupiri? Bayangkan, kalau kira-kira tahun depan ditanya, kenapa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo? Oh iya, karena dia pernah nyupiri saya. Kan nggak? Biarkan mereka bekerja menyupiri Pak Prabowo. Biarkan Pak Prabowo dan Pak Erick. Biarkan Pak Prabowo dan juga Pak Erick nyetirin Pak Jokowi karena capresnya sedang bekerja di Jawa Tengah. Kira-kira itu. Kenapa Bang Noel? Tadi mau menanggapi apa? Saya rasa itu argumentasi yang menyesatkan ya. Gak mungkin karena Pak Jokowi kemudian disukiri oleh Erick. Pak Jokowi itu punya standar yang ada di otaknya dan di kepalanya bagaimana estafet kekuasaan semasa Pak Jokowi tidak lagi memimpin. Dia yakin sekali kepimpinan yang layak itu hanya di Pak Prabowo. Pertama, apa yang disampaikan itu kriteria yang disampaikan Pak Jokowi berkali-kali. Misalnya, pemimpin yang berani. Kedua, pemimpin yang tidak takut oleh tekanan-tekanan negara luar. Tiga, lawan korupsi. Mengerti persoalan rakyat. Dan tiga-tiga itu kriteria yang ada di berkali-kali disampaikan Pak Jokowi. Itu melekat sekali di Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo itu punya kualitas. Dengan dirinya sendiri itu, dia sudah menunjukkan kualitasnya. Jadi bukan karena supir, jadi upir. Emangnya Pak Prabowo supir tempat. Itu yang nunggal-nunggalan. Oke, baik. Tadi kan ibaratnya Mas Jok mengatakan ada yang high speed. Sepertinya yang digambarkan maksudnya adalah sosok ganjar. Kemudian yang low speed ini. Saya tidak mau menyebut nama, tapi mungkin itu yang disebut sebagai lawan ganjar. Sekarang begini, kita bicara soal kapasitas sedikit ya. Bang Noel, ada juga kritik kepada Prabowo Subianto. Misalnya datang dari PD Perjuangan yang mengatakan bahwa Prabowo secara kinerja sebagai menhan juga tidak bagus-bagus amat. Ada PR di Food Estate, ada PR ketika kontroversi pembelian pesawat tempur bekas. Nah, bagaimana menjawab itu? Banyak dari kepentingan antara beberapa kementerian, persoalan kehutanan, izin, dan sebagainya. Memang beliau, persoalan kontroversi memang ditugaskan ke Kementerian Pertahanan. Tapi kan persoalan lahan, Kementerian Perhutanan, lantas Kementerian Pertahanan, gitu. Itu jelimat, Mbak. Itu Presiden juga menyampaikan dari Pak Prabowo. Ya memang nggak mampu, Pak Prabowo nggak mampu. Kalau berkoordinasi nggak mampu. Kita menghambat dengan aturan-aturan yang menghambat. Itu ada di Kementerian Pertahanan, di Kementerian Pertahanan, gitu. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, itu bukti ya. Bukti, Pak Prabowo nggak punya kakabilitas. Siapa pun pemimpin yang harus dikritik, biar kenapa? Biar tahu kualitas, gitu loh. Jangan sampai nanti kita punya pemimpin yang anti-kakabilitas. Dan kita juga tidak mau. Dan kita harus membiasakan siapa pun pemimpin nggak. Entah itu Pak Prabowo, Ganjat, atau Mas Anies. Karena kita ini kan mau 2024 nanti, pemilu kita ini penuh dengan hal-hal yang sangat berkualitas. Apalagi perintah Pak Presiden. 2024 itu asuri yang gembira. Itu disampaikan juga Pak Prabowo. Udah jangan nyebar-nyebar karboh. Itu juga disampaikan oleh Mas Ganjat. Mas Anies itu kawan saya. Pak Prabowo itu senior saya. Ini kan enak. Jadi kita nanti paling saya jawabannya dengan kawan-kawan saya ini kan tinggal adu strategi aja. Adu strategi bagaimana siapa yang bisa diterima alpaket. Tapi secara subtansi, apa yang disampaikan Pak Prabowo, disampaikan Mas Ganjar, Mas Anies. Ini sudah menuju ke pengorna yang lebih tinggi. Yaitu apa? Bagaimana memberi kualitas demokrasi kita lebih baik untuk 2024. Artinya kita mendapatkan pemimpin itu pemimpin yang berkualitas hasil proses demokrasi yang lebih baik. Oke, giliran Mas Joe ya. Kita bicara soal kualitas pemimpin. Menurut Anda yang bisa menjadi mana? Kan soalnya Ganjar dengan Prabowo itu kompetitif ya secara elektabilitas. Bersaing begitu. Yang bisa menjadi part of problems dan yang bisa menjadi part of solution siapa? Ini hanya Ganjar dan Prabowo aja nih Anies. Anies enggak nih? Ulangi, ini hanya Ganjar dan Prabowo Aniesnya enggak disebut. Gimana maksudnya nih? Iya, di antara tiga kandidat itu kan kita sedang berbicara bagaimana elektabilitas Ganjar dengan Prabowo itu masih direntang margin of error. Seperti kata Mas Bowono tadi. Jadi pertanyaan saya, ya menurut Anda yang bisa menjadi part of solution dan yang menjadi part of problem siapa kalau diukur secara kualitas? Tentu saja Prabowo jauh menurut saya ya. Karena tadi sudah disebutkan sendiri. Soal apa? Put estate aja dia berkoordinasi dengan lembaga lain enggak mampu. Kemudian juga beberapa persalahan lain. Jadi gini loh, kita ini sedang dikejar waktu. Kalau kita lambat dalam melanjutkan pembangunan yang sudah keren banget dimulai Pak Jokowi dua periode ini berbahaya banget gitu loh. Amerika Latin pernah gagal. Beberapa negara gagal memanfaatkan bonus demografi ya. Sementara kita perlu pemimpin yang speknya itu enggak jauh dari Pak Jokowi. Tengginas, high speed, merakyat, dan tidak anti kritik. Saya enggak yakin kalau Pak Prabowo anti kritik ya. Saya enggak yakin ya. Bukti bicara lain katanya gitu. Tapi kalau Ganjar ini punya kemampuan mendengar yang sama dengan Pak Jokowi. Beliau bisa mendengar. Beliau ngasih solusi. Kebenarnya jangan ditanya lagi. Nyali jangan ditanya lagi. Kira-kira begitu. Jadi kalau ditanya siapa yang kira-kira paling pas melanjutkan Pak Jokowi, enggak ada lain. Itu Pak Ganjar. Dan semuanya tahu. Pak Prabowo aja tahu kalau yang bisa melanjutkan Pak Jokowi itu adalah Pak Ganjar. Coba tanya Pak Prabowo. Enggak. Itu nihil banget. Itu halus. Oke. Oke. Yang disampaikan itu sedang menghalunasikan dirinya. Gini. Kalau tadi kan disampaikan empat yang pernah disampaikan Mas Jokowi tadi soal Mas Ganjar saat dideklarasikan. Itu ada Pak Jokowi. Ada satu hal lagi. Acara musra, nama Mas Ganjar itu tidak pernah disebut. Pada sebelumnya, sebelum acara musra, itu ada acara deklarasi. BDIP di Batu Tulis. Setelah Batu Tulis itu ada acara musra. Dan tidak satu pun namanya Mas Ganjar itu disebut. Artinya apa? Jokowi itu meragukan pemimpinannya Mas Ganjar. Ya, Bang Noel Mas Jok. Ini tidak akan habis nih kalau kita terus. Untuk memimpin bangsa ini. Karena kenapa bangsa ini harus dipimpin oleh orang yang kuat, punya integritas, dan punya keberanian. Oke. Coba kita akan mengundangkan dari Mas Bowono ya. Waktu kita sudah mau habis ini. Bapak-bapak, saya terakhir akan berikan ke Mas Bowono. Kalau kita terus memperdebatkan jawaban masing-masing, tidak akan habis ini. Mas Bowono, jadi pertanyaan terakhir saya ke Anda. Jangan-jangan di tengah perebutan atau dinamika antara relawan Jokowi, antara relawan Ganjar dengan relawan Prabowo, jangan-jangan ini bisa menjadi peluang. Bagi Anies Baswedan, bisakah dibaca seperti itu? Ya, sebenarnya ketiga nama ini masih berpeluang ya untuk memenangkan kontestasi di Pilpres 2024 mendatang. Ini kan gambaran survei hari ini kan adalah per hari ini. Kita nggak tahu apa yang terjadi di tujuh bulan mendatang. Dinamika apa yang terjadi di antara elit di tujuh bulan mendatang. Bisa saja misalnya ada suatu momen yang membuat Anies Baswedan kembali meningkat elektabilitasnya setelah dalam beberapa kali survei yang kami temukan selalu melorot elektabilitasnya. Dan soal siapa yang akan mendampingi siapa, itu juga akan menjadi misteri ke depan. Kalau memang kalau di survei yang kami lakukan, itu beberapa nama itu menjadi aspirasi dari pemilih Pak Ganjar, pemilih Pak Prabowo gitu ya, seperti tadi dibicarakan oleh Bang Noel dan Mas Pray gitu ya. Tapi kan itu aspirasi di tingkat publik. Kita nggak tahu bagaimana aspirasi di tingkat elit. Misalnya dalam konteks internal koalisi Partai Gerindra dan PKB. Kita ketahui bersama, misalnya ada kesepakatan di antara kedua partai ini bahwa penentuan pasangan calon Capres dan Cawapres itu berdasarkan antara kesepakatan antara Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin gitu ya. Nah itu kan dinamika-dinamika internal yang harus kita lihat juga misalnya di PDIP. Oke, kita tahu bahwa pemilihan Cawapres bagi Ganjar tentu saja berada di hak veto atau di tangan Ibu Mega gitu. Nah ini yang akan kita lihat misteri berikutnya adalah setelah kita terang-benderang siapa Cawapres yang akan berlaga, misteri berikutnya selama 3 bulan ke depan adalah siapa Cawapres yang akan mendampingi mereka. Baik. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih atas analisa Anda, Mas Bauno dan juga Mas Jod. Bang Noel, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Pram Tabisari. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10.